Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Berkembang di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan channel. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Berkembang di channel ini. Baru-baru ini muncul satu berita yang viral berkenaan dengan usaha untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak. Iaitu dengan mengumpul petisyen sebanyak sejuta tanda tangan. Persoalan pertama yang muncul, adakah tanda tangan itu adalah asli? Adakah tanda tangan itu jenuin? Adakah orang betul-betul ada sejuta orang yang mengharapkan Datuk Seri Najib Tun Razak dibebaskan? Benarkah? Bolehkah ada satu juta ahli UMNO bersetuju untuk Najib dibebaskan? Banyak persoalan boleh timbur, bagaimana metode untuk kumpul tanda tangan itu? Sejuta orang itu bukan sedikit, ramai itu. Jadi ada satu artikel yang saya ingin kongsikan. Petisyen sejuta tanda tangan kepada agung. Harap-harap semua tanda tangan yang dikumpul adalah asli. Ditulis oleh sabudin.com, sabudin hosin, sabudin.com.net Sebagai langkah susulan, selepas kecewa kerana Najib Razak tidak diberi pengampunan penuh, UMNO kini mengorak satu lagi langkah terbaru untuk mengumpul sejuta tanda tangan di kelangan ahlinya di seluruh negara untuk dipersembahkan kepada yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Sejuta tanda tangan yang bakal dipersembahkan itu adalah sebagai satu rayuan kepada agung agar baginda sedia untuk menimbangkan semula keputusan daripada lembaga pengampunan itu sebelum ini dan menukarnya kepada pengampunan penuh. Arahan mengumpul tanda tangan itu diberikan Presiden UMNO oleh Ahmad Zaid Amidi dalam perjumpaan dengan Ketua Kota UMNO bagian yang diadakan pada petang semalam. Ini pada lima hari bulan Februari punya artikel. Bermula hari ini semua bahagian UMNO difahamkan sudah mula mengedarkan borang kepada Ketua-Ketua Cawangan untuk mereka mengutip tanda tangan daripada ahli di cawangan masing-masing. Borang yang sudah ditanda tangan itu dikatakan dikendaki dikembalikan semula kepada semua pejabat UMNO bagian sebelum 4.30 petang 8 Februari, yaitu hari ini. Sudah cukup? Dengar kata, agak sukar. Bermakna usaha untuk mengumpul sejuta tanda tangan itu hanya diberi tempuh masa selama 4 hari saja. Macam mana mau kumpul satu juta tanda tangan 4 hari? Bolehkah dapat sejuta itu? Harapnya jika benar berjadi kumpul sejuta tanda tangan nanti, tanda tangan yang dikumpul dan bakal dipersembahkan kepada agung itu adalah tanda tangan asli daripada nama-nama yang disenaraikan itu. Janganlah pula nama ahli saja yang disenaraikan, tapi mereka yang berkenaan tidak pernah pun menurunkan tanda tangan. Maksudnya, orang lain akan mungkin atau mungkin Ketua Cawangan saja yang menandatangani bagi pihak mana-mana nama yang disenaraikan itu. Jangan begitu ya, sebab semua tanda tangan itu hendaklah dipersembahkan kepada agung. Ketua negara yang kita semua wajib setia, tidak boleh dirhaka dan tidak boleh berbuat dusta. Persoalan lain wajarkah pengumpulan tanda tangan ini dilakukan? Apa dia punya implikasi? Apa kelebihan dia? Sebagai parti yang berada dalam kerajaan, kenapa UMNO bertindak seolah-olah mereka ini pembangkang? Kerana menghantar petisyen dalam bentuk sejuta tanda tangan yang lebih berubah disahkan daripada luar kerajaan kepada agung. Patutkah parti dalam kerajaan berbuat demikian? Selain itu, sebagaimana disebut oleh Perdana Menteri? Sebagaimana disebut oleh Perdana Menteri sendiri, keputusan lembaga pengampunan adalah muktamad dan tidak boleh disyabar di mana-mana mahkamah. Jadi, jika sudah muktamad dan tidak boleh disyabar, berarti ia juga tidak boleh dirayu. Jadi, apa gunanya semua ini? Lagi pula, kalau semua banduan yang dipenjarakan hendak dibebaskan dengan cara menghantar petisyen rayuan dengan cara dapat mengumpulkan sejuta ataupun sejumlah tanda tangan daripada penyokong-penyokong sendiri, lebih baik tutup saja semua penjara di negara ini, katanya. Nanti, semua orang yang dalam penjara pun hendak buat petisyen rayuan juga. Kita sabu di Nusen. 5 Februari 2024. Ini betul-betul, saya pun fikir, kenapa perlu dilakukan? Apa dia punya implikasi kalau mereka buat? Apa faedah mereka boleh dapat? Yakin? Kan dapat pengampunan? Itu semualah. Oke, so, dan jumpa di surat rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Tujuan nanti surat rakyat bergembang di channel ini. Ini dia, berita yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. 16 dari bersatu akan menyokong Dato' Siyanwar Ibrahim. Siapa ada yang titik? 16 mereka ini teruskan bersama-sama dengan video ini. Mana tahu ada individu-individu yang akan disebut. Tapi yang pasti, dikatakan 16 daripada bersatu akan menyokong Dato' Siyanwar Ibrahim. Ini didedahkan sendiri oleh seorang yang amat amat besar di dalam bersatu. Iaitu beliau juga adalah MP kepada bersatu. Akhirnya, beliau memberikan pendedahan bahawa bukan 10 sebenarnya tapi 16 orang daripada bersatu yang bakal akan memberikan sokongan kepada Dato' Siyanwar Ibrahim. Ahli Parlimen Bukit Gantang Dato' Siyad Abu Hussein Hafiz Siyad Abdul Fasal kini mendakwa seramai 16 ahli parlimen daripada bersatu dari bersatu menjelang bulan. Hujung bulan ini akan memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Dato' Siyanwar Ibrahim. Nampaknya bersatu makin hancur kali ini. kalau betul ini terjadi minta maaf bersatu memang betul-betul kehancuran berlaku. Sebelum ini saya beritahu bahawa lebih kurang 10 orang katanya. Kini angka tersebut telah meningkat sebanyak 16. Kepada 16 dan kita tunggu dan lihat sama ada lebih ramai yang akan menyokong. Itu kata beliau selepas satu program jualan rahmah di Cangkat Jering di Perang baru-baru ini. Ahli Parlimen daripada Tanjung Karang iaitu Datuk Dr. Zulkapri Hanapi ialah wakil rakyat bersatu yang ke-6 yang telah mengistiharkan sokongan kepada Datuk Siyanwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Sebelum itu Ahli Parlimen dari bersatu yang telah menyokong Perdana Menteri ialah Syed Abu Hussein Hafiz Zahri Kecik dari Jeli Iskandar Zulkana'in Abdul Khalid daripada Kuala Kangsar Suhaili Abdul Rahman daripada Labuan dan Muhammad Azizi Abu Naim dari Gua Musang. Syed Abu Hussein turut juga menafikan dakwaan bahawa beliau menjadi broker untuk mendapatkan sokongan Ahli Parlimen Pembangkang. Dia berkata saya bukan broker saya bukan broker saya bercakap benar dan saya tidak menghubungi mereka katanya. tambahnya lagi apa yang saya boleh katakan ialah pembangkang sedang membuat sesuatu yang tidak bermakna katanya. Mustahil untuk MP menyertai pembangkang. Mereka tak boleh jaga tak boleh menjaga yang ada dengan mereka pun. Macam mana nak mengharap MP daripada kerajaan untuk join dan tumbangkan kerajaan kalau MP dari sendiri pun tidak ada harapan untuk dijaga. ini berimpian yang apa mimpi di siang bolong. Ketika ditanya berkenaan keberangkelian tindakan yang dihadapi ekoran sokongan beliau kepada Anwar Sedabu Husin berkata ia tindakan yang tidak bermakna. Apa yang mereka rancang tidak bermakna? Kerana tidak peruntukan dalam perlembagaan parti untuk tindakan diambil selagi perlembagaan parti itu tidak dipindah katanya. rakan-rakan saya dan saya sendiri hanya menyokong kerajaan tetapi tidak meninggalkan parti tegas beliau. Nah memang cek mat habis Muhyiddin cek mat Amzal Zain Muhyiddin cek mat itulah dulu draft pertama draft pertama untuk perlembagaan akta lompat parti dibentangkan siapa yang tidak setuju dengan draft pertama akhirnya draft kedua muncul dan draft kedua yang disetujui oleh tim-tim pasukan orang-orang daripada bersatu Muhyiddin akhirnya memakan diri sendiri hancur berkecai apa boleh buat semuanya sudah terlambat dan kita tunggu dikatakan sebelum ini dikatakan 10 orang yaitu ada dari utara ada juga daripada selatan Tanair dan mungkin juga ada daripada Kelantan Terengganu Berlis Kedah mungkin juga tapi kalau 16 16 tidak mustahil setiap tempat ada dan tidak mustahil selepas ini tiba-tiba orang-orang besar pula yang mengumumkan menyokong Datuk Syedera Ibrahim tidak pernah ada yang mustahil dalam politik Malaysia dan jangan lupa tekan butang subscribe like dan share bye-bye selamat menikmati